Ya Anda masih bersama kami di IA News Pagi, bersama saya Galuh Pandu Pemirsa, memperingati Kementerian Republik Indonesia. Puluhan siswa di Banjarnegara, Jawa Tengah, kibarkan pendera raksasa merah putih di atas tebing kawasan wisata Tampomas. Ya, selain simbol nasionalisme, aksi tersebut juga menyoroti kepedulian terhadap wisata Waduk Tampomas. PBBBSI secara resmi membuarkan tim ad hoc Olimpia de Paris 2024 di Pelatnas Cipayung, Jakarta yang dibentuk 6 bulan sebelum Olimpia de Paris. Secara umum, tim yang diketuai Fadil Imran mengaku sudah berupaya maksimal untuk menghadirkan prestasi bagi Indonesia dari bulu tangkis. Namun upaya ini ternyata belum mampu menghadirkan medali emas. Tim ini telah berproses dan hasilnya dapat kita saksikan sendiri. Jadi, Indonesia mendapat medali perunggu Tunggal Putri melalui Gregoria Mariska Tunjung. Memang belum mencapai hasil yang ideal, yang kita inginkan, tapi kami mencatat perbaikan proses dan progres yang signifikan. Selanjutnya, PBBBSI akan mengalihkan fokus untuk menjalani sisa turnamen di BWF World Tour, serta mempersiapkan para atlet lebih awal menuju Olimpia de Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.